Hai semua, jadi ini adalah bagaimana caraku membuat sebuah doodle. Pertama, siapkan kertas. Kemudian, kita bisa ambil pensil untuk memulai sketsanya. Setelah sketsa selesai, saatnya kita memberikan garis hitam menggunakan drawing pen. Biasanya setelah aku memberikan garis hitam, aku akan menghapus sketsa pensil tadi dengan penghapus. Baiklah, sketsa pensil juga sudah hilang, saatnya kita mulai untuk memberikan garis hitam yang lebih tebal. Garis hitam yang lebih tebal telah selesai, saatnya masuk ke proses pewarnaan. Dan di sini, aku akan menggunakan sebuah alkohol base marker. Untuk proses pewarnaan, biasanya aku menggunakan warna yang lebih muda terlebih dahulu sebagai dasar. Dan kemudian, aku tambahkan warna yang lebih gelap untuk membuat hasil shadow atau bayangan yang lebih keren. Biasanya pada saat proses pewarnaan, aku juga sering melakukan eksperimen-eksperimen memberikan warna yang beragam. Sehingga mendapatkan hasil doodle yang lebih menarik. Terima kasih telah menonton! Saat proses pewarnaan selesai, biasanya aku menambahkan sedikit detail garis putih menggunakan jeli roll pen. Dan ini dia hasil doodlenya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!